Ya, baik, selamat sore semuanya. Wah ini kurang semangat nih. Selamat sore semuanya. Yes, oke. Hari ini saya sangat senang sekali bisa kembali hadir di kota Tasik. Sebenarnya saya 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu diundang oleh teman SMA saya yang juga adalah seorang jemaat di gereja ini untuk berbagi di dalam kelompok cell group mereka. Saat itu saya sangat terkesan dan saya sangat senang sekali dan waktu kemarin kami berbicara lagi di WA dia tanya mau gak kalau diundang lagi ke kota Tasik. Saya bilang lebih dari mau. Bagi saya kota Tasik tidak terlalu jauh dari kota kelahiran saya di Garut dan juga hari ini mungkin saya juga merasa begitu gembira bisa bertemu dengan teman-teman baru dan juga bertemu dengan Pak Wahyudi. Jadi terima kasih untuk undangannya. Dan sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan dulu diri saya. Jadi saya adalah seorang pengajar keuangan di kota Champaign, Illinois, Amerika. Jadi saya sudah tinggal di Amerika selama 17 tahun dan saya melihat begitu banyak hal yang perlu kita pelajari khususnya sebagai anggota jemaat, gereja. Begitu banyak hal yang kita perlu pelajari khususnya di dalam masalah keuangan. Saat ini banyak orang yang berpikir bahwa masalah keuangan bukanlah sesuatu yang serius. Kalau dikatakan dosa, itu ada kasta-kastanya. Jadi kasta-kasta dalam dosa itu yang paling tinggi itu mungkin membunuh. Yang paling bawah itu mungkin sebel sama orang lain. Tidak ditanya sama orang lain sebel ya, mungkin kastanya di bawah lah dosanya. Nah, keuangan menariknya itu bukan merupakan sesuatu yang dianggap serius. Bukan dianggap dosa. Dianggap kalau keuangan tidak terampil mengatur masalah keuangan, ini hanya merupakan sebuah kelalaian saja. Bukan merupakan satu hal yang serius. Tapi dalam acara hari ini, saya ingin kita untuk melihat lebih dalam apa yang menjadi masalah di dalam ketidak terampilan kita mengelola keuangan dan apa akibatnya dari ketidak terampilan kita mengelola keuangan di dalam keluarga kita. Di dalam hubungan rumah tangga dan juga di dalam kehidupan anak-anak kita. Oke, kita mulai. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Mengapa kita ini harus mengajar anak-anak kita mengenai masalah uang? Mengapa kita perlu mengajar mereka mengelola keuangan dengan baik sejak mereka kecil? Bukan ketika mereka kuliah di Bandung, bukan ketika mereka kuliah di Jakarta, ataupun kuliah di luar negeri. Kenapa kita perlu mengajar mereka sejak mereka masih kecil? Itu yang akan menjadi topik pembahasan kita malam hari ini. Nah, kita akan mulai dengan menonton sebuah film. Kalau saya tipenya, kalau saya berbicara, saya enggak terlalu banyak bicara masalah teori. Saya langsung cerita, cerita, cerita. Dan melalui cerita ini, saya harap semua yang ada-ada hadir di tempat ini bisa menangkap isi dan pesan yang diberikan di dalam cerita ini. Jadi cerita ini adalah sebuah sindiran. Sebuah sindiran bagaimana manusia-manusia modern itu sedang hidup di zaman ini. Manusia-manusia yang hidup di kota besar. Manusia-manusia yang sangat mengutamakan mengenai gaya hidup dan penampilan. Gaya hidup dan juga masalah uang. Uang menjadi status dan juga menjadi sumber atau standar kesuksesan seseorang. Jadi kita akan nonton film ini. Dan ini ada beberapa, ada beberapa seksion ya. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama. Kenapa nih bro? Eh, sakit bro. Gue bisa skydiving dari Dubai. Wow, yang dari pesawat itu bro? Iya lah. Mahal banget kan itu. Kayaknya gak tahu hobi gue aja. Masih sakit nih bro. Masih kemana tahan kanan bro? Perasaan lu doang kali bro. Ketahuan nih bohongnya dia. Eh, itu coba yang mau gue kenalin. Yang mana? Yang mau bebe putih. Oke, gak ngomongin nih. Anak yang bapak. Nes. Halo. Halo. Kenalin temen gue? Oh iya. Sandi. Mana lah. Kok single-nya aja? Iya nih, gue single. Eh, udah pernah makan tuh? Belum nih, apa? Belum makan nih. Mas, mas, menu-nya doang. Aduh, kok gue berdewa banget. Di mana deh gue baling dulu aja. Hah? Iya, aku baling dulu. Gue baling dulu tadi kan? Udah, udah. 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 Lop. Waktu lu mukanya buah-buah putih. Buh-buah putih? Oh, bebe putih sih, mobil temen gue. Hah, serius? Oh. Yuk. Tah. Lu mau kemana? Mari ibu, silahkan dilihat ya. Mas, mau deh paling baru dilihat paling lama ya, Mas? Eh, betul-betul, ibu. Sisa terbaru kambut gue ini. Lihat ini sama ini ya? Tentu. 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 Potek? Iya. Next, supir gue bakal jempol lo naik helicopter ke sini. Jadi lo nggak mampu. Iya, lo tenang aja lah. Gue janji itu. Siapa sih? Ini deh, udah saya panaskan anehnya. Lo gila apa gue makan begini? Gue mana suka sih? Itu kok bisa hakepro tau nggak? Mending lo sekarang lo buang. Gue nggak suka ya. Lo jangan pernah kasih gue manganin lagi. Oke? Lo pergi. Gila, kok dikasih makan begitu, bro? Gue mana pernah makan gitu seumur hidup gue? Gila kali. Eh, Budi. Gue cabut dulu. Oke, oke. Sip. Bye, bro. Makasih, 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 Bang. Iya. Jajuk, Makasih, Makasih. Dan ternyata dia beli tas KW3 dengan 12 bulan cicilan. Sekita bakın. Mike, Merci, Makasih. Sampai jumpa. Eh, lihat lagi dong. Eh, kita jadi... Bagus banget. Ya aku, lu dari mana sih? Eh, ini Rubia. Gila. Gila ini campuran Rubia sama sampir gitu ya. Gila, bagus banget. Fandi, kayak gitu mau temen-temen sama kita. Kau kayak gitu. Eh, itu ngobrol nggak paling sama kita. Oh, guys. Agar pada ngomongin apa? Eh, eh. Gila. Jiffon sih. Baru nih. Ya salah. Dari Perancis, dong. Gila. Eh, habis ini lu kemana? Eh, gua ada janji sih sama temen gua. Udah, ga usah sama temen lu. Ya, ya. Udah, ya. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Bil! Yuk, 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 yuk. Berapa sih? Berapa sih? Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Mas! Sini kamu! Ambil! Ayuh! 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 Kurang-kurang! Ayuh! 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 Ya! Halo? Mami! Hah? Apa? Tambah, teman-teman! Enggak! Wok, kaya aja, ladaknya! Bagi lima aja nih Bagi lima aja nih Gila bro, mau lu gede banget Ya biasa lah, ada lapangan Gufian makan benangnya di dalam Oh iya? Gila gede banget Bro, sorry ya bro, gue masuk dulu Oh iya, gak apa-apa, santai, santai Oke, oke, oke Oke, thank you loh bro Gila, namun rumahnya gede banget Ya parah gede banget, kita gak boleh kirain temen kayak gitu tuh bro Iya, 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 iya Bagi lima aja Mitan kao Terima kasih. Komedi, semua film yang menggambarkan sebuah kepalsuan. Banyak orang, anak-anak muda yang mereka merasa bahwa mereka perlu punya satu standar kehidupan dan penampilan tersendiri. Dan kadang-kadang ketika mereka mencoba menggapai kesuksesan yang sudah ditetapkan oleh dunia ini, mereka harus mengorbankan begitu banyak hal termasuk masa depan mereka. Nah, jadi disini sudah sangat jelas bahwa kalau kita tidak mendidik anak-anak kita sejak mereka masih kecil mengenai masalah uang dan bagaimana mengelolanya dengan baik, sudah bisa dipastikan bahwa anak-anak kita akan tumbuh semakin mencintai dunia ini, semakin mencintai uang dan segala hal yang ditawarkan oleh dunia. Jadi, itu adalah awal dari pembicaraan kita dan kita akan mulai bahas. Di sini ada satu survei, survei yang ditemukan di Amerika Serikat. Dikatakan di sini bahwa hari ini, young adults will never pay off their credit card debts. Bahwa hari ini survei menunjukkan bahwa orang-orang muda, anak-anak muda di Amerika Serikat, mereka tidak mungkin bisa melunasi utang kartu kredit mereka. Kalau kita bayangkan ini adalah hal yang sangat mengerikan, karena utang kartu kredit bukanlah satu-satunya utang yang ada dalam kehidupan kita, bukan? Kita masih punya KPR, kita masih punya kredit rumah, kita masih punya kredit mobil, kita masih punya kredit usaha, kita masih punya kredit tas Louis Vuitton, 24 bulan, tanpa bunga. Kredit Samsung S7 Edge, 0 persen, 12 bulan dari mandiri. Kalau dari BNI mungkin kok Petrus nanti tersinggung. Jadi, begitu banyak tantangan, begitu banyak utang-utang yang harus kita hadapi. Nah di sini dikatakan bahwa sepanjang hidup manusia di Amerika, anak-anak muda diperkirakan tidak pernah akan lepas dari utang-utang mereka. Ini adalah satu hal yang begitu menyedihkan dan juga satu hal yang sangat menakutkan. Karena bayangkan, kalau anak-anak kita, anak-anak yang saat ini begitu mungil. Saya punya tiga orang anak laki-laki, umur 13, 9, dan 5. Yang umur 13 sekarang sudah mulai hilang kelucuannya. Kalau saya pulang, saya bertemu dengan dia, ya sekarang obrolnya saya main basket sama dia. Tapi yang kecil itu saya peluk-peluk, saya cium-cium, saya ajak menur bareng. Masih sangat lucu. Saya mencoba memikirkan, apakah bagaimana nasib dia ketika kita bicara 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Ketika dia setiap bulan berjuang untuk hanya membayar cicilan kartu kredit. Apakah saya sebagai seorang ayah punya hati yang rela melihat hal itu terjadi, kalau saya punya kesempatan dan kemampuan untuk mencegah hal itu dari menjadi kenyataan. Nah, mungkin kita semua di sini bisa berkata bahwa, ah itu sih kan di Amerika. Sebuah tempat yang begitu jauh, satu tempat yang mungkin tidak relevan dengan kami. Ini kan tasik, bukan Amerika. Oke, kita coba ambil satu negara lain yang mungkin lebih dekat dengan Indonesia. Australia. Ditemukan juga hal yang sama. Di sini dikatakan bahwa saat ini bank-bank di Australia itu menurunkan batas pembayaran minimum kartu kredit dalam sejarah perbankan di Australia. Tujuannya untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan pemakaian kartu kredit. Nah, mungkin Anda masih belum yakin, ah itu kan Australia, walaupun lebih dekat tapi kan itu bule. Kita kan enggak bule, kita mau orang Sunda gitu kan. Nah, oke kalau kayak gitu, mari kita ambil satu negara lagi yang mungkin lebih dekat, yang sering dikatakan begitu sama dengan Indonesia. Mereka sering memakai pencaksilat asalnya dari mereka katanya, bukan dari Indonesia. Padahal saya tahu itu dari Ciawi ya, atau dari Cikudapateh kali ya, atau dimana lah. Pokoknya pasti dari Sunda tuh. Nah ini di Malaysia. Jadi dikatakan di sini, young Malaysians are going bankrupt. Anak-anak muda di Malaysia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan mereka mengalami proses kebangkrutan. Satu hal yang menyedihkan. Kalau kita memikirkan kebangkrutan ini sudah menjadi satu hal yang umum. Zaman dulu kalau orang bangkrut itu nama baik dia itu akan tercoreng. Saya berasal dari kota Garut. Kalau ada yang namanya bangkrut, ada seseorang yang bangkrut itu bisa dijamin itu namanya tercoreng. Tapi saat ini zaman sudah mulai berubah. Zaman dulu kalau ada pasangan yang bercerai, itu pasti semua kota, isi-isi kota semua tahu. Tapi saat ini kalau terjadi perceraian, apa yang orang katakan? Ah itu kan emang gak cocok saja. Jadi memang sudah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada. Dan ini juga sama terjadi di dalam masalah keuangan. Oke, jadi kita sudah melihat ternyata masalah-masalah keuangan ini sudah terjadi bukan saja di negara yang katanya modern, tapi juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Malaysia dan juga di Indonesia. Nah di sini yang menjadi satu hal yang juga menakutkan adalah banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa keuangan itu sekarang bukan lagi menyasar orang-orang dewasa. Mereka itu sekarang yang target utama mereka adalah anak-anak. Kalau anak-anak ini sudah terperangkap, itu mereka akan tumbuh itu sepanjang umur mereka, sepanjang hidup mereka itu akan jadi customer yang cukup loyal. Jadi saat ini mereka bukan sesaran utama itu bukan orang-orang kerja, tapi adalah anak-anak yang masih bisa dipengaruhi. Ini alasan kedua. Di sini dikatakan bahwa credit card company itu mencoba menyasar anak-anak yang masih culun. Kalau di Amerika, kalau ketika kita kuliah, itu pas tahun ajaran dimulai, itu tuh banyak sekali meja-meja dari perusahaan kartu kredit. Dari Mastercard, dari bank ini, dari Visa, dari American Express, dari Discover. Itu semua buka meja semua. Di pekan orientasi itu semua buka meja. Dan mereka menawarkan hadiah yang luar biasa. Oke, kalau kamu membuka kartu kredit di tempat kami, saya bayar kamu 150 dolar. Ada lagi yang, kalau kamu ini dapat hadiah Samsung, atau kamu dapat ini hadiah iPhone, walaupun itu harus diundi ya. Tapi kemungkinan mereka itu cukup besar. Nah, saya, saya mengajar di dalam, di sekolah bisnis. Dan di dalam dunia bisnis, tidak ada yang hal yang namanya gratis. Gratisan itu enggak ada. Semua sudah-sudah dihitung dengan baik. Jadi kalau mereka bisa memberikan uang begitu banyak, barang yang begitu banyak, kepada para konsumen, itu artinya mereka juga mengharapkan sesuatu bakal balik kembali. Dalam bentuk apa? Anak-anak enggak bisa bayar cicilan dengan tepat waktu, mereka bayar denda, bayar bunga. Dan itu yang menjadi sasaran dari perusahaan banyak kartu kredit di banyak negara. Nah, di sini juga kita lihat saat ini anak-anak sedang dibesarkan di dalam suasana dan juga di dalam komunitas yang semakin merusak. Nah, ini contohnya. Jadi mama ajak anak-anak, yuk jalan-jalan. Wah, jalan-jalan. Yuk kita shopping di sini. Shopping di sini. Kamu merasa sedih hari ini? Yuk kita beli tas baru, misalnya. Nah, memang ini ada satu perbedaan yang sangat menarik antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kayak saya, kalau lagi stres, itu kadang-kadang larinya makan. Makan ke Mie Gunung Pereng, misalnya. Atau misalnya pas ini, saya olahraga. Ya, itu positif lah kalau olahraga. Tapi kalau yang perempuan kadang-kadang, kadang-kadang saya enggak ngomong semua ya, mungkin di sini enggak ada nih ya. Tapi kadang-kadang wanita di tempat lain, bukan di tasik, tapi di tempat lain ketika mereka stres itu mereka belanja. Pokoknya saya mau shopping. Karena shopping itu memberikan satu perasaan yang gembira. Nah, memang ditemukan satu penelitian bahwa ketika kita shopping, ada satu hormon kegembiraan yang keluar. Dan ini serius, ini serius nih. Ini memang ada satu hormon kegembiraan. Jadi ketika shopping itu ketika kita bayar, cep, wah dapat tas. Apalagi tasnya kalau kantong kresek, kalau zaman dulu enggak laku ya. Enggak gaya gitu, bawa kantong kresek gitu. Tapi kalau misalnya Louis Vuitton misalnya, Prada, waduh gaya jalannya aja. Kayaknya kalau bisa tuh diangkat atau masukin kayak tadi kali ya, di kepala gitu. Karena memang ini satu hal yang sangat mengembirakan. Saya juga kalau jalan-jalan, pas pulang dari Amerika, datang ke Indonesia, itu selalu transit di Hongkong. Pas saya transit di Hongkong, itu begitu banyak semua toko-toko yang barang-barang bermerak, itu semua ada di sana. Saya aja kadang-kadang suka takut gitu loh masuknya. Ini harganya berapa gitu ya. Tapi kalau saya sampai masuk, misalnya saya masuk ke Richard Mill, jam tangan yang bisa 10 miliar misalnya. Dan kalau saya beli, kalau ya, kalau. Kalau saya beli dan saya bawa tasnya, pasti, pasti saya akan angkat tinggi-tinggi gitu loh. Karena supaya semua orang lihat nih, saya bawa Richard Mill. Bukan KW 1, bukan KW 2, ini KW 0 alias Al-Sri. Ada satu kegembiraan. Nah ini merupakan salah satu budaya yang juga sekarang sering terjadi. Nah jadi kita perlu melihat di sini, bahwa ini adalah satu tantangan bagi kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak kita. Yang berikutnya adalah kita mengalami begitu banyak tantangan dan juga pencobaan yang lebih dari hal-hal dan waktu-waktu yang pernah kita lihat sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu, kita perlu mengajar nilai-nilai kehidupan yang penting di dalam hidup anak kita. Jadi mengajar uang bukan sekedar mengajar-mengajar masalah bagaimana cara menabung, bagaimana cara berinvestasi, bukan juga mengajar mengenai masalah membuat anggaran, tapi kita ingin mengajar mereka mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam atau di balik semua pengajaran keuang tersebut. Jadi misalnya kita bicara mengenai masalah menabung, mengapa saya ingin anak saya menabung? Dan nanti kita akan bahas mengenai masalah menabung, mengapa anak masalah menabung. Jadi masalah menabung, saya ingin mengajar anak masalah menabung bukan karena mereka perlu menabung, bukan karena untuk mengumpulkan uang, tapi lebih karena saya ingin mengajarkan nilai kehidupan yang penting, pengendalian diri, pembuatan perencanaan keuangan, dan hidup yang tidak asal-asalan. Itu tiga hal yang saya ingin ajarkan kepada anak melalui menabung. Jadi bukan menabung itu sendiri yang penting, tapi nilai yang ada di belakang menabung itu sendiri. Kita lihat lagi di sini. Ada banyak konsepsi, miskonsepsi salah pengertian mengenai masalah keuangan. Yang pertama adalah anak-anak itu terlalu mudah untuk belajar mengenai masalah uang. Saya waktu di kota Garut, saya beribadah di gereja Hokimtong, Injili. Kita tahu bahwa gereja Hokimtong, Kaimtong, itu Chinese culture yang sangat kuat. Sangat kuat. Sampai hari ini. Gereja Kristus di Jakarta, GKY, itu semua Injili itu kuat sekali Chinese culture-nya. Nah, karena ini sangat kuat Chinese culture-nya, di dalam Chinese culture, itu jarang kita temui anak itu dipercaya untuk mengelola uang. Biasanya orang tua yang mengelolanya. Jadi orang tua yang berkata kepada anak, kamu enggak usah pusing ngatur masalah uang. Saya yang ngatur buat kamu. Karena kalau saya kasih kamu uang, nanti kamu pasti habiskan. Ya, benar kan? Nah, mama saya pun juga waktu saya masih kecil, dia pun melakukan hal yang sama. Dia itu sulit untuk mempercayai saya menerima masalah uang. Dan saya juga kebetulan orangnya boros. Jadi ketika saya boros, mama saya makin tarik. Kamu memang enggak bisa ngatur uang. Udah, jangan aja. Nah, ini satu hal yang menurut saya itu agak kontradiksi. Ketika seorang anak tidak bisa melakukan sesuatu, kenapa kesempatan belajar itu dicabut? Mestinya diberikan lebih banyak lagi. Benar enggak? Ya, misalnya nih, anak kita lagi belajar UN. Lagi belajar matematika nih. Dia lagi kesulitan ini masalah UN gimana. Terus kita, waduh, kamu ini enggak bisa terus ya menerima masalah matematika. Sini bukunya saya ambil aja. Kamu enggak usah belajar. Wah enggak lulus dong UN-nya. Benar enggak? Nah ini sebenarnya kalau kita katakan ini konyol, ini sebenarnya hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika anak kita gagal atau masih belum terampil mengelola sesuatu, kita malah ambil kesempatan dia untuk belajar. Udah, saya ambil aja. Kamu ini enggak bisa ngatur. Nanti aja ya, kalau kamu udah gede, kalau kamu udah harus kuliah di Bandung, atau di Jakarta, atau di mana saja, keluar dari Tasik, nanti kamu mulai dikasih uang. Dan semoga kamu itu jadi pintar sendiri. Nah itu kontradiksinya itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah, uang itu enggak penting buat anak. Ngapain gitu loh uang? Uang kan ini, anak-anak ini kan sudah makan pagi di rumah, anak-anak ini sudah diberikan semua uang untuk membeli barang-barang misalnya peralatan sekolah, ngapain lagi bawa uang ke sekolah? Ngapain dikasih uang lagi misalnya sehari-hari, itu buat apa? Nah itu juga sama alasan mengapa mama saya itu, dulu waktu saya kelas 4 kali ya, 4 SD, saya ingat waktu itu uang jajan saya begitu kecil, begitu kecil sampai saya itu pernah bilang sama mama saya, mah, mama itu saya sudah dengar dari teman-teman saya, mama itu orang kaya, kenapa mama itu kok enggak memberikan uang kepada saya, lebih banyak lagi, tunjukkan dong supaya orang lain itu tahu bahwa kita itu orang kaya gitu loh. Nah itu emang pemikiran anak yang sangat-sangat lugu ya waktu itu, culun lah saya kali. Jadi waktu itu saya mengatakan hal seperti itu. Nah tapi saya tidak mengerti, tidak mengerti, bahwa pada saat itu, masalah uang adalah sesuatu yang masih saya belum terampil, dan orang tua saya sendiri merasa bahwa uang bukanlah sesuatu hal yang penting buat anak. Yang berikutnya adalah, orang tua berpikir bahwa, ngapain kita kasih anak belajar untuk masalah uang, kan ini bakal diajarin di sekolah, di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nah ternyata, tahun 2014, tahun 2014 saya diundang oleh badan UNICEF, UNICEF adalah badan dari PBB, Persatuan Bangsa-Baksa, benar gak ya? Persatuan atau perkumpulan ya? Persatuan ya? Wah kalau sekarang saya ujian IPA udah, bukan IPA, IPS kali ya sekarang. Kayaknya udah gagal nih sekarang. Jadi waktu itu 2014 saya diundang oleh UNICEF, untuk menjadi salah satu ahli, untuk merumuskan strategi pendidikan nasional, dan internasional secara keuangan kepada anak-anak. Nah waktu itu, saya baru tahu, ternyata di banyak negara sekalipun, di luar, ternyata masalah keuangan itu masih jarang diajarkan di sekolah, termasuk di Amerika. Kita pikir Indonesia saja yang gak ngajarin, ternyata di negara lain, baik di Amerika, Kanada, Perancis, itu pun juga tidak terlalu diajarkan. Dan nanti saya akan jelaskan bahwa, mengapa keuangan ini bukan sesuatu yang diajarkan di sekolah, tapi harus diajarkan di dalam rumah tangga kita. Dan mengapa yang, cara yang paling efektif, untuk kita mengajar masalah keuangan kepada anak adalah melalui orang tua. Bukan melalui misalnya pelajaran, berhitung, itu bukan, itu cuma suplemen saja, tambahan saja. Tapi yang inti, itu harus didapatkan di rumah tangga dari orang tua. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Alasan berikutnya, miskonsepsi-miskonsepsi yang ada adalah, yang pertama, yang keempat adalah, mengapa kita itu meracuni, anak-anak kita yang masih culun, yang masih lugu, mengenai masalah uang. Banyak orang ketika, kalau kita misalnya, kalau saya minta Anda untuk tutup mata, atau kita coba saja ya, kita coba nih. Saya ingin Anda tutup mata Anda sejenak, terus saya berkata satu kata, dan coba tolong pikirkan apa, konotasi apa, kesan apa yang pertama kali muncul, ketika saya bicara masalah itu, ya kata itu. Oke, saya hitung ya, satu, dua, tiga, tutup mata, saya bicara satu kata, kesannya positif atau negatif. Oke, satu, dua, tiga, uang. Udah, selesai. gampang ya, gampang sekali. Siapa yang di sini punya kesan negatif, ketika ada kata uang? Silahkan angkat tangan. Wah, hebat banget nih. Ditasik semua positif berarti ya. Positif atau negatif nih? Positif? Waduh, hebat loh. Itu kalau-kalau udah positif, bagus. Saya puji Tuhan. Tapi masih banyak orang-orang, yang ketika mendengar kata uang, kesannya itu negatif. Kesannya sesuatu yang kotor. Kesannya yang membuat orang jadi tamak. Kesannya itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangga. Kalau kita nonton sinetron, uang itu bisa menghancurkan hubungan antara adik dan kakak, ayah dan anak, ibu dan anak. Kemarin ini saya baru membaca satu artikel di surat kabar, di Kompas. Jadi kalau anda ke Jakarta, itu ada satu rumah duka yang namanya The Heaven. Ada yang sudah baca berita itu? Sudah? Belum? Nah, ternyata yang terjadi di sana, anak-anak dari si ibu yang punya The Heaven ini, mereka menuntut ke pengadilan untuk mendeportasi si ibu keluar dari Indonesia. Mereka ingin merebut rumah The Heaven itu, kepemilikan itu dari orang tuanya. Dan setelah berapa lama itu terjadi, proses hukum dijalankan, ternyata si ibu itu menang perkara. Dan akhirnya anak-anaknya itu yang disikat. Nah, ketika saya membaca artikel seperti itu, saya merasa begitu sedih. Bagaimana seorang ibu bisa bertarung dengan anak-anaknya? Atau bagaimana anak-anaknya bisa bertarung dengan ibunya? Saya rasanya ya, saya enggak berkata bahwa saya adalah anak terbaik. Saya bukan anak yang sangat uhau sekali, mungkin masih banyak yang lebih uhau. Kepada orang tuanya. Tapi saya enggak kebayang, saya bakal memperkarakan mamah saya untuk masalah uang itu kayaknya enggak mungkin saat ini ya, kalau saya boleh ngomong, kayaknya sih enggak bakal ke sana. Nah tapi, dalam kenyataannya, banyak hal-hal yang mengerikan yang terjadi. Banyak adik kakak yang saling tusuk-menusuk, bunuh-membunuh, atau saling benci-membenci, karena menerima salah uang, harta warisan. Nah, jadi hal-hal ini yang menurut saya tuh, sekali lagi, membuat, kadang-kadang konotasi kita, kalau kita bicara masalah uang itu negatif. Jadi kadang-kadang kita mikir, kenapa kita itu harus ngajarin sesuatu yang negatif, kepada anak-anak yang masih tidak berdosa. Nah itu jadi miskonsepsi yang keempat. Kita lihat lagi di sini. Yang berikutnya adalah, kita sering pikir bahwa anak-anak ini sudah sibuk, sudah banyak kesibukan, les piano, les ini, les itu, kenapa kita harus sibukkan mereka lebih lagi dengan masalah uang. Dan berikutnya adalah, kenapa saya harus mengajarkan keuangan, kalau saya sudah mengajar mereka untuk menabung, apa ada hal lain yang bisa kita ajarkan. Nah terus juga kita banyak diajarkan dari sejak kita kecil, atau juga banyak yang tertanam di dalam pikiran kita, bahwa kunci sukses, kunci sukses adalah, dalam terletak kuncinya, itu di dalam kuliah, higher education. Kalau anak misalnya S1, S2, S3, pasti sukses. Nah ternyata begitu banyak orang-orang, yang gagal, sekalipun mereka pendidikannya tinggi. Kalau enggak salah, juga ini ada di Kompas. Anda pernah baca enggak? Kalau enggak salah, dia itu lulusan S2 dari Trisakti. Kalau enggak salah, saya lupa persistennya, tapi dia S2 kalau enggak salah. Tapi dia itu tinggal di Jakarta, dia sudah enggak punya keluarga, dia itu hidup begitu menyedihkan, cuma sendirian, dan rumahnya itu sudah berantakan, hancur. Dan dia itu meminta izin untuk bunuh diri. Ada yang ingat? Artikel itu di Koran? Itu menurut saya begitu menyedihkan. bagaimana seseorang yang punya pendidikan tinggi, seolah-olah gagal di dalam masyarakat. Dia sudah tidak peduli lagi dengan orang lain, padahal dia itu pendidikannya tinggi loh, S2. Dan itu S2 juga bukan dari universitas abal-abal. Tapi universitas yang, eh sorry, bukan Trisakti, dari UI kalau enggak salah. Dari UI. Tapi nanti tinggal di Google aja deh, S2 UI, terus mau bunuh diri, kompas, pasti keluar tuh, si artikelnya. Nah, jadi itu satu hal yang juga menunjukkan kepada Anda semua. Bahwa, tingkat pendidikan, gelar, yang cuma gelar saja, atau tingkat pendidikan tinggi saja, itu tidak menjamin kesuksesan anak-anak kita. Kalau Anda bisa mengirim anak-anak untuk sekolah lanjut, itu adalah hal yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Ada juga yang harus kita bakali kepada anak-anak, termasuk masalah keuangan. Yang terakhir di sini juga adalah, banyak orang-orang yang merasa mereka, saya enggak bisa mengajar anak saya masalah uang, karena saya pun, belum terampil mengelola masalah uang itu sendiri. Ini sering saya dengar, banyak orang yang bilang, aduh saya sih bukan orang akunting, saya memang bukan orang keuangan. Gimana saya mengajarin anak, kalau saya itu juga enggak punya pengalaman, enggak punya kemampuan. Nah, jangan takut. Karena saya sudah menulis buku, dan dalam buku itu, saya sudah tuliskan semua cara-cara untuk Anda melatih anak-anak. Jadi, tinggal ikuti saja. Anda tidak punya background dalam masalah keuangan, itu enggak jadi masalah. Yang penting, ada komitmen. Oke, yuk kita lanjut. Di sini dikatakan, ada satu quote, ada satu ucapan, yang berkata, kamu enggak usah kasih tahu sama saya, prioritas hidup saya apa itu, kamu enggak usah kasih tahu. Yang perlu kamu lakukan, kamu tinggal kasih lihat sama saya, cara kamu membelanjakan uang kamu, dan saya bisa tahu prioritas hidup kamu itu apa. gitu loh. Jadi, cara kita membelanjakan uang kita, itu akan mencerminkan prioritas hidup kita. Ini adalah satu quote yang sangat powerful. Kita mungkin bisa berkata, kita cinta Tuhan. Kita bisa berkata, wah saya itu cinta sesama saya. Tuhan saya mengasihi mereka, tapi misalnya yang saya lakukan sehari-hari adalah, membelanjakan uang lagi, lagi, dan lagi, hanya untuk kepentingan saya sendiri. Sebenarnya kita itu cinta uang, cinta orang lain, atau cinta diri kita pribadi. Nah itu bisa terlihat dengan jelas, melalui cara kita, membelanjakan uang kita. Itu adalah cara yang paling gampang. Martin Luther, bapak dari Kristen Protestan, mengatakan hal demikian. Ada tiga pertobatan, yang harus terjadi di dalam kehidupan seorang manusia. Pertobatan yang pertama itu, harus terjadi di dalam kepala kita. Kita harus percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah, Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pertobatan di dalam hati, kita harus mengakui dan percaya bahwa Tuhan adalah, Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi hal yang terakhir, hal terakhir ini merupakan satu hal yang cukup aneh, karena Martin Luther berkata, katanya yang pertobatan ketiga, yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah pertobatan di dalam dompet kita. Jadi di dalam dompet kita, di dalam kita membelanjakan uang kita, kita pun harus bisa memberitahu kepada orang lain, bahwa Tuhan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu sekali lagi dompet, cara kita belanja, cara kita pakai uang, itu sangat mencerminkan prioritas hidup kita. Kita lanjut. Ini ada sebuah film, yang semoga Anda itu enggak jadi merinding. Ini film ini terjadi, ini kisah yang selalu terjadi sekitar bulan November di Amerika. Biasanya terjadi di minggu ketiga, minggu ketiga, biasanya hari Jumat. Hari Jumat, mungkin sebagian dari Anda sudah bisa menebak, apa yang akan saya putar di sini. Pak, tolong dikecilin. Lampu. Dan speaker agak dibesarin. Jadi ini adalah peristiwa Black Friday. Black Friday adalah, masa di mana orang-orang itu belanja, karena toko-toko itu semua memberikan diskon gila-gilaan, yang benar gila itu benar gila. Jadi bukan kayak diskon di kita. Naikin dulu 100%, turunin 70%. Disebutnya diskon gila-gilaan. Itu gila orangnya yang ngasih diskon. Kalau di sini ini diskonnya 70%, dikasih lagi 20%, dikasih lagi 10%. Kadang-kadang saya bisa beli barang itu 0. Jadi saya bayar dulu, terus itu si bonnya saya kirim, nanti dia kasih lagi duit. Gila ya. Nah ini bergila. Nah kita nonton ya. Bagaimana orang-orang yang sudah sangat mencintai uang dan harta. Nah ini terjadi di Victoria's Secret. Victoria's Secret ini. Terima kasih telah menonton! Ada orang yang terinjak-injak di sebelah kiri. Coba lihat ada yang di sebelah kiri terinjak-injak dia. banyak wartawan yang mengabadikan acara-acara seperti ini dianggapnya lucu. banyak pertempuran antara cowok dan cowok, cewek dan cowok. Dan di sini ini anak-anak bisa lihat bagaimana mereka saling berperebutkan TV-TV flat screen. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu perempuan tuh yang tadi dengan cowok itu. Nah ini cowok dengan cowok. kita bisa lihat bagaimana orang-orang ini sudah nggak peduli di depan itu ncim-ncim atau ncek-ncek, tabrak aja. Karena saya ingin segera mengambil flat screen yang 50 inci harganya cuma kalau pakai duit sini 4 juta rupiah. Flat screen loh, flat screen. 50 inci 4 juta rupiah. kalau ada ncim-ncim di depan saya sikat aja udah deh, nggak nggak kagok. Kalau mesti saya injek-injek ya saya injek-injek juga gitu loh. Nah jadi dalam di tahun 2002, Waktu itu saya sudah menikah setahun. Waktu itu istri saya lagi hamil, saya ingin beli capture. Yaitu 1000 dolar. Sony waktu itu. Terus saya bernantri di depan toko elektronik. Karena waktu itu di diskon sampai 300. Dari 1300 tuh. 1300 gitu. Nggak ada yang dikurangi loh. Itu bener-bener barangnya asli. 1000 bukan KW. Nggak ada KW disana kalau ditangkep orang. Jadi bukan kayak di gelodok gitu loh. KW 1, 2, 3, 4, sampai 10 kali ya. Ini 1000 dolar jadi 300. Jadi saya tuh nunggu dari pagi. Dari pagi jam kalau nggak salah tuh jam 4 subuh saya udah nunggu. Kalau November, minggu ketiga itu tuh udah mulai dingin sekali. Cukup. Cuma pakai jaket biasa aja udah nggak cukup. Kita tuh di dalam udah harus pakai itu mungkin sekitar 4 layer. Jadi kaos sang-sang gitu ya, kaos swan. Kalau ini ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh kaos swan. Nah kaos swan terus pakai t-shirt. Pakai kemeja, pakai jaket. Kalau bisa satu lagi jaket karena dingin banget gitu. Dingin banget sampai muka aja tuh udah-udah. Wah idung tuh harus ditutup, ping harus tutup. Kalau nggak udah-udah kedinginan banget. Kita nunggu tuh di luar ini nggak ada penghangat. Kita pun mau kencing pun nggak berani. Karena kalau kita begitu mau kencing itu langsung diserobot orang. Nah yang tadi yang kejadian Black Friday ini belum yang ngerinya. Saya nggak bisa yang menemukan yang ngerinya, saya nggak ketemu tuh videonya. Tapi saya dulu pernah ada orang sampe nembak. Ada yang satu ditembak. Yang satu lagi ada orang lagi kesel nih dia diserobot. Dia bawa pulang ke tempat parkir. Dia ambil mobil truk dia yang gede, dia tabrak orang itu. Gitu loh. Ini udah-udah menurut saya itu udah sesuatu yang udah mengerikan. Kita mulai melihat hal-hal yang mengerikan. Dan ini merupakan manifestasi dari kondisi hati kita yang mulai busuk. Nah disini ada satu rumus. Rumus matematik yang saya mau kasih kepada anda. N sama dengan S dibagi H. N itu adalah tingkat narsis seseorang. Ya. S itu sebenarnya jumlah selfie yang kita ambil. H itu adalah jumlah dari jam. Jadi semakin anda sering selfie itu tingkat narsisnya naik katanya. Enggak tahu benar enggak kayaknya kalau di Tasik mah enggak ya. Itu biasanya cuma di Garut. Di Garut tuh lah. Orang-orang kalau di Garut itu kalau ini tuh. Wah. Makan ke mie gunung pereng. Selfie lagi. Sama yamin sekali. Sama bihun sekali. Sama baso sekali gitu kan. N sama dengan S dibagi H. Tingkat narsis sese kita itu sama dengan jumlah selfie dibagi jumlah jam. Jadi kenapa saya mengatakan ini cuma main-main saja. Cuma main-main saja. Tapi intinya apa? Ini kita mau lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan bahwa pada akhir jaman. Orang-orang akan mencintai diri mereka dengan begitu luar biasa. Mereka akan mencintai uang. Mereka senang menyombongkan diri. Bangga. Suka menyiksa. Abusive. Tidak taat kepada orang tua. Tidak tahu mengucap syukur. Dan tidak punya kekudusan. Walaupun yang di atas ini sesuatu hal yang menurut saya cuma joke ya. Cuma satu lucu-lucuan saja yang gambar yang sama dengan S dibagi H. Tapi saat ini saya mulai melihat banyak dari bagian dari 2 Timotius 3 ayat 2 ini yang sudah mulai digenapi. Ketika kita mencintai diri kita. Ketika kita mencintai uang. Ketika kita senang untuk membanggakan diri dan senang menyombongkan dengan memasukkan tas ke atas kepala kita. Kalau bisa jangan lihat nih Louis Vuitton. Atau yang sekarang itu yang Army. Yang Hermes. Satunya itu yang sudah 200 juta sampai 1 M. Kan kalau kemarin ada berita di ibu yang dari DPR. Wah di Jepang itu yang keren-keren banget. Terus disini tidak taat kepada orang tua. Tidak punya rasa ucapan syukur dan juga tidak menjadi kudus. Ini seharus menjadi renungan bagi kita semua. Apakah anak-anak kita akan dibesarkan di dalam kondisi seperti ini. Nah disini ada satu harapan, ada hope. Di dalam Yesaya ayat pasal 60 ayat 1 sampai 3. Saya akan langsung loncat ke bagian kedua dari ayat kedua. But the Lord will rise upon you and his shining greatness will be seen upon you. Nations will come to your light and kings will see the shining greatness of the Lord on you. Tapi Tuhan akan bangkit di antara kamu dan kemuliaannya akan bersinar melalui kehidupan kau. Bangsa-bangsa akan datang untuk melihat cahayamu. Dan raja-raja akan datang melihat kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Jadi disini dikatakan bahwa sekalipun manusia semakin lama semakin jahat. Semakin mencintai uang. Tapi Tuhan tetap memberikan pengharapan. Tuhan tetap berjanji bahwa melalui kehidupan kita, melalui kehidupan anak-anak yang kita besarkan di dalam Tuhan. Orang-orang lain akan datang dan melihat kesaksian hidup yang luar biasa. Mereka datang dan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Tapi tentu saja janji ini tidak datang dengan sendirinya. Janji ini datang kalau kita melakukan sebuah pertobatan. Jadi disini yang perlu kita lakukan adalah kita membutuhkan satu peta. Teman saya waktu SMA Ivan, dia senang naik sepeda di kota Tasik. Saya tanya kalau naik sepeda ini gimana tuh? Karena saya juga bukan pemain sepeda. Tapi kalau kita mau naik sepeda juga kita harus tahu peta kan? Oh kalau dari Tasik ke Pangandaran lewat mana aja? Jangan sampai dari Tasik ke Pangandaran tapi lewat Nagrek. Tidak akan nyampe kan ke Pangandaran. Kita kalah nyampe nya di Bandung. Nah jadi kita perlu mempunyai sebuah peta yang jelas. Kalau kita ada disini, kondisi kita disini, kondisi anak-anak kita ada disini. Dan kita mau menjadi lebih baik, kita harus punya sebuah peta yang jelas. Karena tanpa sebuah peta, tanpa sebuah perencanaan. Semua tujuan kita, semua keinginan kita, semua goal kita tidak mungkin akan terwujud. Nah ini yang mau saya bahas. Jadi kita perlu peta. Sini ada tiga orang, tiga ekor. Tiga ekor anjing yang... Kenapa saya pasang gambar seperti ini? Karena anjing adalah ekor binatang yang sangat setia. Katanya anjing itu adalah sahabat terbaik, sahabat manusia yang paling setia. Jadi yang mau saya katakan disini adalah kita itu perlu menjadi penolong bagi teman-teman kita. Teman-teman kita perlu menjadi penolong bagi kita sendiri. Di dalam kita berubah, di dalam kita memperbaiki kondisi keuangan kita, Di dalam kita mengajar anak-anak kita masalah keuangan, kita perlu melakukan kelompok kecil. Kita tidak bisa jalan sendirian. Kalau jalan sendirian itu pasti akan sangat sulit. Tapi kalau kita bersama-sama misalnya bertiga atau berempat, itu akan ada satu power. Tuhan pun berkata ketika ada dua tiga orang berdoa di dalam nama aku, aku akan hadir. Mengapa itu Tuhan katakan seperti itu? Apakah Tuhan tidak hadir kalau kita berdoa sendiri saja? Tuhan hadir. Tapi Tuhan melihat bahwa komunitas itu punya peranan penting di dalam pertumbuhan rohani seseorang. Dan itu pun juga sama di dalam masalah keuangan. Nah ini adalah satu konsep yang kalau anda dari tadi belum sempat potret, nah ini dipotret, ini boleh ya. Ini dipotret boleh, karena menurut saya ini bagus sekali. Jadi ini konsep yang sangat simple, sangat sederhana, tapi konsep ini sangat powerful. Sangat powerful. Jadi dikatakan seperti ini. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita mau mendidik anak kita masalah keuangan atau masalah apa saja, parenting. Kita itu harus jadi orang tua yang sempurna. Yang tidak boleh melakukan kesalahan. Nah itu adalah sebuah mitos. Yang dicoba oleh iblis untuk dilemparkan kepada kita supaya kita itu stress. Karena kita pasti gagal. Dan ketika kita gagal, kalau iblis melihat bahwa kita akan menyerah, itu adalah satu skenario terbaik. Skenario terbaik dari si iblis. Jadi disini ketika kita mendidik anak kita, anak kita itu tidak perlu orang tua yang sempurna. Tapi dikatakan disini bahwa anak-anak kita membutuhkan orang tua yang mengasihi anaknya. Bukan orang tua yang sempurna. Jadi kita bisa gagal, tapi kita bisa bangkit kembali. Nah ada tiga hal yang saya mau bahas. Saya mau agak cepat disini. Yang pertama kita perlu meminta hikmat. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita, melatih dan mendidik anak-anak kita dalam masalah keuangan. Dikatakan di dalam Yaakobus 1 ayat 5. Jikalau engkau kehilangan atau kekurangan hikmat. Engkau bisa memintanya kepada Allah yang dengan sukarela, dengan penuh dengan kemurahan akan memberikan hikmat tersebut. Dan ketika Tuhan kita memberikan hikmat tersebut, Tuhan kita tidak membangkit-bangkitkan atau kata yang lebih tepat adalah mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Ketika Tuhan memberikan hikmat, Tuhan itu memberikan dengan luar biasa. Tuhan tidak pikir atau tidak berkata kenapa dulu kamu melakukan seperti ini, kenapa kamu dulu melakukan seperti itu. Ketika kita bertobat, Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita, tapi Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Oke, nah kita lanjut disini. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mengenal dan menerima diri anda sendiri. Ini adalah punya relevansi yang sangat erat dengan film yang tadi kita nonton mengenai anak-anak muda. Banyak saat ini anak-anak muda dan juga orang tua bahkan sekalipun, yang merasa bahwa harga diri mereka, identitas diri mereka, harga diri itu sangat ditentukan dengan jumlah uang yang ada di dalam dompet kita. Ya, itu makanya kenapa kita kadang-kadang punya uang, tapi tidak cukup misalnya. Dan kita mencoba bersaing dengan teman kita. Teman kita dia beli misalnya Avanza, kita ikut beli. Dia naik ke Kijang, kita juga beli Kijang. Dia beli Pajero, kita beli Pajero. Dan itu terjadi terus menurut seperti itu. Pertanyaan saya disini adalah, apakah harga diri kita, identitas diri kita sedang ditentukan oleh orang lain? Sedang ditentukan oleh komunitas kita. Kalau kita misalnya mengantar anak ke sekolah, apakah kita, diri kita, harga diri kita, sukat cita kita ditentukan oleh, saya bawa tas apa, dia bawa tas apa. Kalau semua pakai Michael Kors, saya juga harus pakai Michael Kors, misalnya. Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Apakah kita merasa aman di dalam Tuhan? Apakah kita merasa kenal dengan diri kita sendiri? Dan yang lebih penting adalah, apakah kita bisa menerima diri kita sendiri? Sekalipun kita tidak mempunyai barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Nah disini adalah Masmur 139 ayat yang ke-23. Tetapi apa, disini dikatakan Tuhan selidikilah aku dan kenalah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah semua pemikiran-pemikiranku yang, ini kata anxious, anxious ini kalau tadi dalam ini tuh cuma ujilah pikiran dan kenalah pikiran-pikiranku. Maka itu dalam terjemahan Indonesia-nya. Disini agak berbeda, Bapak Ibu Saudara. Disini dikatakan my anxious thoughts. Jadi bukan sekedar pikiran-pikiranku, tapi disini adalah pikiran-pikiranku yang galau. Jadi anxious itu adalah galau. Bukan sekedar pikiran-pikiranku, tapi kenalah pikiran-pikiranku yang galau. Anxious. Jadi ketika kita mempunyai satu pergumulan pribadi, ketika kita punya masalah hidup, ketika kita sedang bergumul dengan Tuhan, Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran galau kita, kegalauan kita yang paling dalam. Ketika kita mencoba bersaing dengan orang lain, ketika kita mencoba berkompetisi dengan orang lain, ketika kita mencoba berkompetisi dengan saudara-saudara kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri, itu banyak. Banyak adik yang mencoba bersaing dengan kakaknya. Karena orang tuanya mungkin dulu sering membanding-bandingkan mereka. Jadi ketika kita mempunyai pergumulan seperti itu pun Tuhan tahu. Ketika kita punya ambisi pribadi, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam pikiran-pikiran kita yang galau. Jadi kenalah dan tes, apakah kita sudah mengenal dan menerima diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah serahkan semua hak-hak kita kepada Tuhan, termasuk hak-hak keuangan. Jadi kita bukan lagi pemilik dari uang kita, tapi kita adalah pengelola. Kalau pemilik beda sama pengelola, pemilik itu cuma pakai, enggak usah pusing. Kalau pengelola kita itu harus bertanggung jawab, kita pakai tapi kita harus bisa mempertanggung jawabkan. Tuhan tanya kita bisa ngomong dengan jelas, Tuhan saya pakai ini alasannya itu. Tapi kalau saya pakai itu peduli saya, saya enggak peduli, karena itu punya saya. Saya pakai, saya enggak usah ada pertanggung jawaban kepada orang lain. Itu bedanya antara pemilik dengan pengelola. Dan di sini kita perlu mulai belajar untuk memberikan hak kita kepada Tuhan. Sehingga kita itu bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Di sini di dalam Galatia, Galatia 2 ayat 20. Dikatakan bahwa aku sudah disalipkan bersama dengan Kristus. Dan bukannya aku lagi yang hidup sekarang, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang ku hidupi saat ini di dalam daging, itu aku hidupi di dalam iman, di dalam Tuhan Kristus. Yang sudah mengasihi aku dan sudah memberikan dirinya kepadaku. Jadi Galatia ini adalah satu ayat yang begitu-begitu-begitu powerful. Saat ini bukannya aku lagi yang hidup di dalam diriku. Tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Saya sudah menyerahkan semua hak-hak kita kepada Kristus. Termasuk hak di dalam masalah keuangan. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengupgrade diri kita sendiri. Baca buku. Menghadiri seminar. Banyak bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Dan setelah itu mengajarkan. Kalau kita sudah mengerti jangan dipakai sendirian. Kita harus mulai ajarkan. Kalau kita mengajarkan sesuatu, sebenarnya kita ini memaksa diri kita sendiri untuk benar-benar mengerti. Karena orang tidak mungkin bisa mengajarkan orang lain kalau dia belum benar-benar mengerti. Setuju tidak bu? Setuju ya? Kita harus benar-benar mengerti baru kita bisa mengajarkan sama orang lain. Jadi ketika kita sudah punya nih pengetahuan menikah keuangan, jangan disimpan buat diri sendiri saja. Jadi berkat untuk komunitas di mana kita berada. Ajarkan orang-orang yang belum mengerti. Oke? Nah itu juga salah satu kerinduan mengapa saya ada di tempat ini. Karena saya ingin berbagi. Dan berikutnya adalah selalu evaluasi kemajuan. Bentuk komunitas. Saya agak cepat ya, sorry ya. Ini agak cepat nih. Dan cari orang-orang yang sama pemikirannya. Dan jangan dekati orang-orang yang negatif. Hidup kita ini singkat. Kita kalau bisa hidup 70 tahun itu udah hemat. 80 luar biasa. Kalau kita bisa 90 tahun itu adalah bonus dari Tuhan. Pertanyaan saya, mengapa kita hidup mendekatkan diri dengan orang-orang yang selalu negatif? Kamu itu gak bisa. Kamu itu gini. Kamu itu gitu. Kalau kita ada selalu dikelilingi oleh orang-orang yang negatif. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kita perlu mencari teman-teman yang bisa saling membangun. Dan sebelum kita mencari orang-orang yang bisa membangun kita. Mengapa kita tidak juga terlebih dahulu menjadi orang yang bisa membangun orang lain. Ini saya ada cerita sedikit. Saya ada kenal seorang anak. Dia baru lulus SMK di Jakarta. Nanti ada fotonya. Lulus SMK. Saya baru kenal itu mungkin minggu 4 hari yang lalu kali. 4 hari yang lalu. Jadi anak ini sebenarnya anak seorang dukun di Aceh. Dia itu ilmu hitamnya sudah kuat. Jadi waktu dulu kalau dibacok itu gak mempan. Nah, satu hari di Aceh itu kita ada tsunami. Ingat ya, ada tsunami. Dan dia itu akhirnya dipulangkan oleh pemerintah balik ke Jawa. Dan dari sana dia akhirnya menerima Kristus. Di Pulau Jawa. Nah, anak ini satu hari nanti saya ada ceritanya. Tapi satu hari WA-an sama saya. Terus saya kan sering WA-an sama orang lain. Kadang-kadang kan kita cuma WA itu kadang-kadang juga gak tahu ya. Kayaknya kalau kita lagi ke ondangan terus ngerasa gak ada yang kenal ah WA-an gitu kan. Cari waktu ngisi waktu gitu loh. Nah, terus saya mikir benar ya. Kalau saya WA-an bisa gak sih saya pakai waktu saya WA-an ngomong sesuatu yang positif. Nah, terus saya bilang sama anak itu. Namanya Jasmari. Saya bilang, si Jasmari ini dia cita-citanya mau jadi profesor katanya. Makanya ngobrol sama saya. Terus saya bilang gini, Jasmari. Saya bilang, saya percaya pada diri kamu. Saya tulis di WA nih. Jas, saya percaya sama kamu. Saya tahu bahwa kamu ini adalah calon seorang yang penting. Dan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar buat Tuhan di dalam kehidupan kamu. Terus setelah itu saya tulis. Jasmari, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan kamu. Kamu akan menemui begitu banyak tantangan. Tapi jangan pernah menyerah. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kamu. Dan kamu pasti akan melakukan banyak-banyak hal yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Singkat. Saya nulis itu enggak ada lima menit. Memang saya kalau teks, saya kurang jago. Saya senang ngomong. Kalau gini-gini, waduh, kadang-kadang pegel. Jadi teman-teman saya kalau kelamaan teks, saya akhirnya telepon mereka. Udah lah, capek gitu. Tapi lima menit. Tapi saya merasa, aduh, senang. Nah, enggak berapa lama kemudian dia bales WA saya. Dia bilang gini. Kocandra, terima kasih ya hari ini katanya. Kocandra sudah nraktir saya makan. Itu juga ada cerita, nanti saya cerita. Tapi yang lebih penting, terima kasih untuk semua pengajaran hari ini. Dia bilang, saya. Wah ini yang mengharukan saya nih. Dia tulis gini di WA. Saya, Jasmari. Anggota Gereja Kristus Gang Taruna. Berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Saya tidak akan lelah untuk menggapai cita-cita dan rencana Tuhan yang ada dalam hidupan saya. Terima kasih. Waduh, itu begitu. Saya itu baca WA, saya nangis. Saya pikir, aduh Tuhan. Kok suka cita banget ya? Sesuatu yang simple. Aduh, cuma WA. Kayak gitu, saya juga enggak tahu. Kayaknya simple banget gitu loh. Tapi saya ingat, di dalam kehidupan saya pribadi, saya pernah punya orang-orang yang mengatakan kata-kata iman, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi pengharapan. Saya percaya kepada kamu. Nah ketika saya baca seperti itu, kenapa saya itu enggak melakukan hal yang sama? Jadi kalau saya tadi bilang, mengapa kita itu harus menjadi orang yang lebih dulu bisa memberkati orang lain? Kan kita mau diberkati nih, cari orang-orang positif. Tapi pertanyaannya, kenapa kita enggak jadi duluan jadi orang yang positif? Memberkati teman-teman kita. Saat ini teknologi begitu hebatnya. Anda bisa berkomunikasi dengan orang yang begitu jauh tempat secara fisik, tapi Anda tetap bisa berkomunikasi dengan luar biasa. WA, WeChat, Instagram, semua itu bisa-bisa dilakukan. Tapi seringkali kan kita cuma yang ringan, yang lucu gitu kan, kadang-kadang aduh takut, gimana kalau saya nanti dianggap lebay. Tapi kalau Anda menyisihkan waktu sedikit saja, setiap hari, untuk mencoba reach out orang-orang yang mungkin enggak pernah ketemu dengan Anda setelah sekian lama, tapi bilang, saya memikirkan engkau, saya berdoa untuk kamu, saya mengasih kamu. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita lakukan seperti itu, itu dampaknya akan begitu luar biasa. Kalau di gereja ini saja deh, misalnya ya, di GBI tentara pelajar atau di GBI lain, atau di gereja lain, kita mulai memperhatikan jemaat-jemaat lain yang mungkin saat itu sedang dalam masalah. Itu yang menjadi akan satu kegerakan yang luar biasa. Oke, yuk kita lanjut lagi. Jadi kita saling menolong dan menjadi teman sejati bagi teman kita. Nah yang berikutnya adalah kita harus membuat perencanaan. Karena tanpa perencanaan kita akan gagal. Kalau kita gagal melakukan perencanaan, kita juga akan merencanakan untuk gagal. Nanti jangan takut kalau ada yang butuh powerpoint itu nanti saya bisa share ya. Jadi jangan usah takut kalau ketinggalan atau apa, enggak usah takut nanti saya bisa share. Nah perencanaan ini nanti ada videonya, Anda bisa nonton di YouTube saya, YouTube channel. Itu YouTube saya itu beruang cerdas. Jadi kalau Anda masuk ke beruang cerdas itu saat ini ada 41 video, itu free. Anda bisa nonton. Itu lamanya cuma 2-3 menit, gampang sekali. Jadi nonton lagi nunggu, eh apa 21 gitu ya, mau nonton film, ya nonton 1 video, 2 video udah cukup. Ya, Anda bisa nonton di sana. Nah ini adalah saya waktu tahun 2007. Waktu itu anak saya baru yang paling besar itu dia umur 4 tahun. Jadi saya beli rumah, ini garasinya itu ada 2, 2 kendaraan. Tapi di bawahnya itu bentuknya semen. Kalau di Amerika itu bentuknya semen. Kalau di sini kan garasinya itu pakai keramik atau apa. Kalau itu semen, biasanya itu standarnya semen. Nah karena semen, saya pengen ini itu menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih bersih. Jadi kita pakai urethane, pakai latex, latex. Jadi sininya itu benar-benar mengkilap. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini itu satu hal yang mengkilap. Tapi bau banget. Makanya saya pakai masker, anak saya enggak. Karena enggak ada waktu itu. Tapi dia bilang, Daddy saya pengen nyobain nih. Saya pengen kerja. Saya bilang, kalau kamu kerja. Kalau kamu ini beresin. Setengah aja deh, enggak usah banyak-banyak. Kalau kamu setengah, saya bayar kamu. Oke. Dia, waduh dengan. Ini ya berat-berat amat juga enggak. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk seorang anak ini udah cukup lumayan. Berat gitu. Saya sih enteng. Tapi ya capek juga. Ini anak ini berat. Setengah loh. Terus dia oke. Dia, coba, coba, coba. Nah pertanyaan saya. Mengapa saya mengajarkan anak saya untuk bekerja? Itu juga ada jawabannya di dalam buku saya. Khususnya untuk mengapa mengajar anak untuk bekerja. Jadi tujuan mengajar anak bekerja bukan untuk mencari uang. Karena kalau misalnya kita merasa bahwa kita sudah sangat kaya. Ngapain kita cari uang? Anak saya kenapa harus suruh cari uang? Dia sudah punya banyak ini kok. Banyak uang. Saya bisa sediain dia uang. Dia mau apa saja saya bisa beli. Dia mau sekolah kemana saja saya bisa kirim. Kenapa perlu lagi untuk bekerja? Ternyata tujuan bekerja di sini bukan untuk mencari uang. Salah satunya itu adalah untuk menemukan passion. Nah jadi di sini saya mau cerita mengenai mengapa kita harus membuat anak itu bekerja. Yang pertama adalah supaya mereka menghargai uang. Tahun juga sekitar tahun 2007. Waktu itu kalau musim semi. Musim semi itu kan dari musim dingin ke musim panas. Ini perantarannya musim semi. Waktu musim semi, waktu itu tuh biasanya sering dipakai oleh orang-orang bule untuk cuci gudang. Jadi mereka kan beli itu banyak. Waduh banyaknya kalau bule beli itu banyak banget gitu loh kan. Cicil, 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 cicil. Banyak banget. Tapi kadang-kadang gak dipakai. Jadi kalau spring, kalau musim semi itu orang itu cuci gudang. Jadi barang-barang itu dikeluarin semua, dijualin. Jadi kadang-kadang misalnya vakum gitu ya harganya 100 dolar itu bisa dijual tuh kadang-kadang cuma 20 dolar. Wah hoki saya dong. Hoki orang Asia. Jadi biasanya yang suka cari-cari kayak gitu tuh adalah orang Asia dan orang Meksiko. Kalau bule-bule ya ada juga sih. Tapi biasanya yang kere-kere. Kalau yang bule-bule kaya sama jarang. Yang seperti apa? Geratsel kayak gitu. Kalau kita kan seneng banget kan orang Asia. Waduh ya hoki pisang. Eh menang. Nanti. Vakum gitu kan 100 dolar jadi 20 dolar gitu. Wah kita cari-cari. Nah waktu itu di komplek kami itu kan kompleknya termasuk ya termasuk komplek elit lah. Jadi orang-orang yang tetangga-tetangga saya itu memang mereka barangnya bagus-bagus. Jadi banyak banget yang datang gitu. Dari jam 6 pagi sampai jam sore itu selalu penuh orang-orang yang keliling-keliling beli-beli-beli kayak gitu. Nah saya jadi ada ide. Saya ngomong sama si anak saya yang pertama si Jason. Jason kamu ini ada kesempatan bisnis gitu saya. Mau gak bisnis? Oh mau-mau-mau. Gimana caranya? Oke. Kita nanti kayak kalau kita kayak disini Carrefour kali ya. Kita beri ke Carrefour beli minuman. Beli minuman besok kamu jualan disana. Kan orang-orang kan lewat-lewat gitu kan haus. Nah kamu jualan. Oke 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 oke. Nah sama saya diajarin juga cara berdagang kan. Saya bilang kalau saya dulu kan di Garut kan toko. Jadi mama saya dari kecil ngajarin saya cara dagang. Kalau anak saya kan gak ada kesempatan dagang ya. Jadi saya ajarin. Nah supaya laku kamu kasih itu hadiah untuk orang-orang yang datang yang beli kasih hadiah. Kasihnya misalnya permen ataupun. Jadi kita beli lagi permen. Nah besoknya jam 7 kita mulai. Anak itu bangun dari setengah tujuh. Aduh masih ngantuk. Tapi beri Jason. Ayo cepetan kita mau dagang hari ini. Wah dia semangat. Oke oke oke. Nah kita pakai itu di depan. Meja kecil. Meja kecil kita duduk dia nunggu. Lima menit gak ada yang datang. Sepuluh menit gak ada yang datang. Terus ada yang datang. Cuma eh jualan apa? Oh minuman. Ternyata minumannya salah-salah bikin. Kita bikin minuman dingin. Padahal itu juga pagi-pagi dingin kan. Jadi gak laku. Waduh gimana ya. Mau bikin coklat panas juga udah kagok. Ini udah dibikin gede gini. Ya udah nanti tunggu. Kalau udah panas ini bakal laku Jason. Dia tunggu lagi. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Sejam. Dua jam. Akhirnya laku. Wah begitu laku tuh kita sampai high five. Wah asik kita bisa jualan Jason. Iya oke. Kasih hadiah. Wah dikasih apa yang permain yang lollipop itu tuh. Kasih ini ini hadiahnya. Padahal itu modalnya aja si lollipop mungkin udah lebih dari keuntungan yang didapet gitu ya. Tapi kata saya gak apa-apa. Kamu ini belajar disini. Nah jadi tujuan pertama kita mengajar masalah bekerja kepada anak. Supaya anak itu belajar menghargai masalah uang. Nah disana ketika saya di akhir. Kita paling cuma waktu itu cuma jualan cuma tiga dolar kali. Padahal biaya saya ke Carrefour, barang-barang segala macam mungkin itu ada dua puluh tiga puluh dolar. Jadi rugilah kalau secara itu. Tapi secara pelajaran saya ngerasa luar biasa terberkati. Dan dia bilang saya tanya. Saya tanya waktu itu dia kan masih umur empat kan. Hari ini kamu yang belajar apa? Terus dia bilang. Dad, making money is difficult. Cari duit tuh gak gampang. Waduh saya begitu. Saya denger dia ngomong kayak gitu. Senang sekali. Saya bilang kalau saya harus ngeluarin dua ratus dolar juga rela saya. Untuk ngajarin satu pelajaran. Yang penting. Yang kalau dikajarin di buku gak akan dapet. Gak akan masuk gitu loh. Terus ada contoh lagi. Satu lagi. Satu hari. Si Jason ini kan senang. Kalau ke toko itu pasti minta duit. Minta duit untuk beli sesuatu kan. Satu hari dia pengen beli truck yang gede. Itu harganya seratus tujuh puluh lima dolar. Itu gede. Dan itu wah bagus banget deh. Terus saya bilang gini. Jason, saya mau beliin. Tapi dengan syarat kamu gak boleh jajan selama tujuh bulan. Wah, dia waktu itu udah umur tujuh. Dia mulai mikir. Tujuh bulan gue gak jajan ke toko. Waduh susah. Tapi akhirnya dia setuju. Dan mulailah kita menunggu. Kita mulai menunggu sehari, dua hari, tiga hari. Kalau pas mau jajan. Daddy mau mau jajan ini gini. Eh, kamu mau beri keterpiler gak? Oh iya iya oke oke oke. Gak jadi. Kalau dia lagi pengen-pengen banget saya bawa ke toko mainan. Untungnya kalau di Amerika toko mainan itu semua dibuka gitu loh. Kalau di sini kan semua disegel gitu ya. Atau buku disegel gitu. Aduh susah banget. Reset banget. Aduh ini susah gimana. Kalau kayak gitu, udah kamu main aja disini seng-seng puas. Kita belanja dulu kamu main disini. Sejam, dua jam boleh gak apa-apa. Jadi dia main. Udah gitu, yuk kita pulang. Kita pulang gitu loh. Nah, sebenarnya disini saya sedang mengajarkan apa? Mengajarkan cara menghargai uang. Dan dalam tujuh bulan, dia berhasil membeli barang yang dia inginkan. Disana bagi dia, dia mendapatkan kepuasan. Karena saya sudah bekerja. Menunggu sampai saya bisa membeli barang yang saya inginkan. Nah, ini cara-cara ngajar seperti ini bukan cara-cara yang ada di sekolah. Ada ujiannya, ada apa. Tapi sangat efektif. Sampai hari ini dia masih ingat pengalaman-pengalaman dia yang dilakukan bersama dengan saya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengajarkan anak untuk bekerja? Pertama, supaya dia itu menghargai masalah uang. Yang kedua itu adalah supaya dia menemukan passionnya. Dan ini akan saya kasih contoh dalam slide berikutnya. Yang ketiga ini juga yang tidak kalah pentingnya. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan karena kita adalah orang yang harus bekerja. Bukan untuk mencari uang, tapi karena kita itu akan menemukan satu kepuasan melalui hasil kerja kita. Kalau Anda adalah seorang pecinta musik klasik, Bach, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven. Karya mereka itu sudah ratusan tahun. Tapi kalau kita dengar sampai saat ini, begitu luar biasa, begitu baik. Begitu menggetarkan hati. Kalau kita ingat bagaimana sebuah lagu Ave Maria, itu sampai hari ini masih menjadi lagu wajib untuk pernikahan. Padahal sekarang kan sebenarnya bisa saja orang bikin lagu yang asal-asalan. Ada pertanyaan, kenapa lagu dangdut kok enggak bertahan begitu lama? Tapi lagu klasik kok bisa bertahan begitu lama? Jawabannya karena ada passion. Orang-orang yang mereka benar-benar mencurahkan hidup mereka untuk menciptakan lagu klasik, mereka menciptakan hasil yang luar biasa. Jadi itu alasan mengapa kita ingin anak kita bekerja supaya mereka menemukan passion. Terus anak kita juga melalui kerja, mereka akan belajar mengisi disiplin, menerima salaman diri, tanggung jawab, dan juga bagaimana bekerja dengan excellent. Yang terakhir supaya mereka mempunyai work ethics yang baik. Nah ini saya mau cerita menikponakan saya. Namanya krisik. Jadi dia waktu dia kecil, kakak-kak saya itu enggak izinin dia untuk punya TV. Jadi dia itu enggak punya kerjaan gitu loh. Jadi dia itu akhirnya ya nulis aja, nulis, 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 nulis. Akhirnya dia itu senang membuat tulisan curve. Jadi apa? Tulisan sambung seperti kayak gini nih. Nah akhirnya dia saat ini sekolah di Dort, di Iowa. Dan satu hari karena dia senang-senang bikin gitu, dia mulai bikin Instagram. Bikin Instagram waktu itu followernya itu 200 gitu ya. Terus 300, 400. Tapi karena memang dia punya passion di sana, akhirnya satu waktu Instagram itu comot account dia, disimpan, di feature. Jadi tiap orang yang baru buka Instagram, baru bikin akun Instagram, itu pasti lihat akunnya dia, jadi dipromosikan oleh Instagram secara khusus gitu. Dan akhirnya meledak ke 58 ribu, sekarang 58.300 ini enggak ada yang beli sama sekali. Nah, poin saya cerita ini adalah bagaimana seorang anak itu bisa menemukan passion dia. Anak ini bukan seorang yang, wah luar biasa dalam masalah matematik, bukan yang hebat dalam masalah apa, bukan. Tapi dia menemukan passion, bahwa passion dia itu adalah menulis art. Jadi kenapa kita mau mengajarkan anak kita, mengajarkan mereka untuk bekerja? Karena dengan mereka bekerja, mereka itu akan menemukan passion yang sesungguhnya. Bayangkan kalau kita setiap hari harus melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, dan selalu kita itu melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita benci, apa yang akan terjadi? Hidup kita kehilangan arti. Nah, ini di sini dengan mengajar anak untuk bekerja, dari kecil kita bisa tahu apa yang menjadi passion dia. Joey Alexander. Kenapa dia sekarang menjadi seorang yang hebat? Pianis yang bisa memukau, banyak orang-orang yang di luar negeri di sini, semua menghargai dia. Karena dia itu mempunyai kesempatan untuk menemukan passion dia sejak dia masih kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, jadi semua yang saya ceritakan ini adalah alasan mengapa kita harus mengajar anak untuk bekerja. Bukan itu masalah uang. Uang adalah hal yang akan datang dengan sendirinya kalau mereka mempunyai satu pekerjaan dan menghasilkan karya yang luar biasa. Yang berikutnya adalah mengapa kita harus mengajar anak untuk menabung. Yang pertama, karena mereka itu harus belajar bahwa uang itu enggak gampang. Nah, ini yang sulit. Kadang-kadang anak-anak ini enggak ngerti masalah uang. Jadi saat ini saya mengajar tiga orang anak saya. Saya kasih mereka uang jajan. Kita akan bahas mengenai uang jajan. Perlu enggak kita kasih anak uang jajan? Ada orang yang bilang perlu, ada orang yang bilang jangan. Kalau menurut saya itu sangat perlu. Sangat perlu. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, kenapa kita mengajar anak untuk menabung? Karena mereka itu harus belajar untuk mengontrol diri mereka sendiri. Masalah beli, jangan beli. Tunggu atau jangan. Itu mereka harus belajar mengontrol diri sendiri. Dan ini bukan saja dalam masalah keuangan. Orang yang bisa mengontrol diri sendiri dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka itu jauh lebih hebat daripada orang yang menaklukkan kota. Jadi pengendalian diri itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat dihargai oleh Tuhan. Mengendalikan diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah mereka itu belajar untuk membuat perencanaan untuk tujuan di masa yang akan datang. Jadi enggak mikirnya sekarang, 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 sekarang. Jaman ini adalah jaman instant gratification. Saat ini harus-harus sekarang. Jadi kalau kita Mam, Papi, Mami, saya pengen beli sekarang. Nah jaman sekarang itu semua harus sekarang. Itu mengapa juga salah satunya banyak terjadi hubungan seks di luar nikah. Saya ada keinginan, ini ada pacar saya, ayo kita lakukan sekarang. Karena ini tidak bisa mengontrol diri sendiri dan semuanya tujuannya itu adalah tujuan sekarang. Saya ingin memuaskan keinginan saya sekarang. Tapi enggak melihat, oh nanti itu ada hal yang jauh lebih penting. Saya itu harus belajar menunggu. Nah dengan mengajarkan anak untuk menabung, sebenarnya kita secara tidak langsung juga mengajar mereka untuk bisa melihat jauh ke depan bahwa ada hal-hal yang lebih penting yang mereka harus mulai pikirkan dari sekarang. Jadi saya juga ajarkan anak saya untuk menunggu, membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebenarnya saya juga enggak mau ya kayak gitu ya. Kayaknya aduh jadi anak saya itu koribat banget gitu ya. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Enggak apa-apa. Sekarang kita mendidik anak itu pasti enggak ada yang happy itu enggak ada. Kalau kita ngajarin yang benar itu pasti enggak happy. Tapi satu saat ketika kita lihat, mereka lihat balik, kalau udah dewasa, lihat ke belakang, mereka baru bisa merasa bersyukur. Saya waktu diajar sama papa mama saya juga banyak yang aduh sebel ini, sebel itu, kok gini, kok gitu, gitu. Tapi sekarang saya bisa merasakan semua manfaat itu. Jadi, anak-anak perlu untuk belajar mengenai masalah menabung. Nah ini contohnya. Yang berikutnya adalah masalah uang saku. Mengapa kita perlu memberikan anak uang saku? Pertanyaannya adalah kalau Anda tidak memberikan anak uang saku, bagaimana mereka bisa berlatih untuk mengatur uang yang mereka miliki? Kalau mereka enggak punya uang. gimana suruh mereka ngatur uang kalau mereka enggak punya uang? Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin kita selama 18 tahun dari anak dari kecil sampai misalnya mereka lulus SMA, kita enggak kasih mereka uang saku, tapi waktu kuliah kita menuntut mereka untuk bisa ngatur uang. Enggak bisa. jadi poin saya adalah kita perlu memberikan anak itu kesempatan untuk mengatur uang. Jadi di sini uang saku enggak boleh terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil apanya yang diatur gitu loh. Balu sehari aja udah habis apanya yang diatur. Jadi harus gede. Nah makanya kalau remaja-remaja di atas semoga jadi happy ya. Kalau sekarang orang tuanya dikasih puji Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengirimkan Pak Sandra ke sini. sehingga uang kami jadi gede katanya. Tuh langsungan tepuk tangan. Tepuk tangannya yang keras dong. Tapi tepuk tangannya buat Tuhan ya bukan buat saya. Jadi nanti kalau pulang kasih tahu sama Papa Mama. Pak Mama tadi dalam seminar juga dikasih tahu uang saku itu harus gedean. Mungkin orang tua pertanyaannya jadi akan takut. Kalau saya kasih anak saya uang terlalu gede gimana kalau habis? Nah itu justru poinnya. gitu loh. Harus biarkan mereka juga sampai habis. Kalau enggak habis mereka kan juga enggak ada pengalaman buruknya ya. Benar enggak? Harus ada dong pengalaman buruk. Misalnya apa ditagi-tagi orang. Harus ada. Kemarin saya baru bicara di Mekarwangi. Setelah selesai saya ngobrol dengan seorang jemaat. Saya enggak tahu jemaat desana atau jemaat gereja lain ya. Tapi intinya itu saya punya utang yang begitu besar. Sekarang tiap bulan untuk cicil utangnya saja bunga utangnya saja sudah enggak cukup. Kata saya luar biasa. Waduh gimana ya kayak gitu. Terus dia bilang saya Pak setiap hari udah enggak bisa damai. Tiap hari dikejar-kejar penagi utang. Tiap hari diteleponin. Tiap hari saya itu ribut dengan istri saya. Gimana saya harus bisa keluar dari masalah ini. Nah jadi sekali lagi kenapa kita memberikan uang saku kepada anak kita? Karena kita memberi kesempatan untuk mereka itu mengatur. Jadi sebelum mereka keluar turun gunung nih nanti kita latih dulu sekarang. Kalau sampai mereka salah enggak apa-apa. Mending salah sekarang ketika masih ada dalam keluarga daripada nanti salah di masyarakat digebukin orang gitu loh. Kalau sekarang benar mereka enggak akan ada masalah di kemudian hari. Kecil kemungkinannya. Lebih kecil. Tapi kalau kita di keluarga wadi semua diperhatiin semua diapain dipenuhi. Satu saat mereka melakukan kesalahan di luar itu fatal. Kan sekarang juga banyak ada yang pembunuhan gara-gara masalah uang. Kemarin waktu saya di Jakarta itu di Jakarta Barat ada daerah Serpong itu ada anak mahasiswa baru gantung diri. Saya enggak tahu masalahnya apa saya enggak tahu. Tapi waktu saya lagi di sana saya juga kaget itu gantung diri dan langsung masuk ke media. Nah pertanyaan saya mengapa anak itu sampai nekat bunuh diri? Menurut saya mungkin sekali masalahnya adalah masalah keuangan. Terus kita lihat begitu banyak masalah-masalah yang aduh masalah sosial ada orang gini gitu saya enggak berani ngomong yang sebenarnya banyak anak kecil di sini ya. Tapi banyak hal-hal yang negatif yang terjadi karena orang-orang mengalami masalah finansial. Jadi dengan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengatur keuangan mereka sebenarnya kita itu sedang melindungi masa depan mereka. Nah sekarang pertanyaannya kita kalau kasih uang saku kalau dia melakukan kesalahan di gimain lain nih? Dicabut duitnya atau dikurangi duitnya? Apa jawabannya kira-kira? Hah? Kurangi ada jawaban lain enggak? Tamahin wah ini ini marah maja ini aduh ampun ya enggak apa-apa lah itu kan kita demokrasi ya. Kalau ada kesalahan wah kayaknya saya bakal populer deh. Kayaknya setelah ini saya akun Instagram saya bakal jadi tambah banyak follower kayaknya ini dari sana dari atas. Jawabannya itu jangan dikurangi. Aneh ya? Masa jangan dikurangi? Benar jangan dikurangi. jangan dikurangi. Kalau ada prestasi ditambah jangan juga jangan ditambah. Ah sorry ya. Jangan ditambah. Kenapa? Kalau semuanya ada salah kita kurangi. Ada bagus kita tambah. Artinya apa? Akhirnya ujung-ujungnya duit. Jadi anak itu segala sesuatu duit. Ada prestasi duit. Ada apa duit? Ada apa duit? Kurangi duit. Tamah duit. Kurangi duit. Tamah duit. Itu bukan itu bukan solusi. Jadi tujuan sekali lagi tujuan kita ngasih uang saku kepada anak bukan untuk memberikan hukuman atau bukan untuk memberikan hadiah kepada memberikan kesempatan berlatih. Jadi mereka salah jangan dikurangi. Justru itu kesempatan untuk dia belajar. Kalau dia salah kita kurangi kesempatan belajarnya dimana bu? Tidak ada dong. Ya tidak ada. Nah jadi pertanyaan gini kayak anak saya kemarin anak yang kedua itu ngebohong aduh itu saya sudah marah banget itu mangkal banget dia lagi main game saya datang ke ruangan kayak gini nih wah ini saya tahu pasti ini ada sesuatu ini kamu lagi ngapain tuh barusan enggak 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 emang lo pikir gue enggak ngerti IT itu kan Firefox ini kan Chrome kan begitu itu recover like the last close application keluar gamenya nah lo main ini langsung lo kok bisa wah lo ngebohong nih waktu itu godaan saya yang paling utama apa dihapus uang sakunya kan tapi saya pikir kalau dihapus nanti dia kesempatan belajarnya gimana dong terus kata saya oh enggak oke uang kamu enggak saya hapus ya tapi kamu harus dihukum karena kamu berdosa nih hukumnya apa yaudah deh kata saya apa ya ya hukuman kalau saya pukul enggak bagus kalau dulu papa saya kalau begitu ini keluarin ikat pinggang wah gitu kan saya enggak malah kayak gitu saya mau sesuatu jadi yang lebih baik dia umur 7 eh umur 9 wah saya pikir ketemu nih hukuman yang paling bagus untuk ini udah gini aja dia kan lagi main basket sekarang jadi kamu udah aja skot jam ya 500 kali wah mulai kan skot jam wah aduh bagus kan sekalian latihan kaki besok mau pertandingan kan latihan gitu 500 kali udah selesai oke dad besoknya enggak tahu apa saya salah lagi waduh kata saya gini gimana nih kayaknya 500 kurang mempan ya sama anak ini gimana kamu kan saya tanya kan it's okay lah katanya enggak apa-apa wah ini anak kuat juga nih yang kedua itu agak kuat anak-anak besoknya salah lagi seribu loh bener lo seribu besoknya pegel-pegel enggak ya agak sedikit saya udah bingung ini gimana masa mau dilanjutkan ke cenggau juga saya yang capek ngitungnya kan saya juga banyak kerja gitu masa nungguin 532 533 kan enggak mungkin tapi maksud poin saya disini adalah hukuman itu jangan selalu dikaitkan dengan uang itu kita bisa cari sesuatu yang berguna gitu loh mau dia suruh bikin PR atau apa misalnya nontonnya di stop enggak apa-apa nah tapi kalau misalnya dia melakukan prestasi juga enggak mesti selalu dengan uang jadi saya anak saya bilang kamu kalau ini ya nanti kita main bareng ya jadi saya kadang-kadang suka seharian itu main sama mereka yuk kita kamu mau kemana oh kita mau makan apa segala saya temenin ajak ngobrol nah saya tanya anak para remaja kalian seneng gak sih kalau ditemenin sama orang tua ah bohong banyak yang udah malu loh temenin sama papa apain sih jauh-jauh sana pak saya disini bapak disana tapi saya yakin semua anak-anak mereka itu merindukan kasih sayang dari papa mama ya jadi kalau misalnya papa mama memberikan hadiah jangan selalu dalam bentuk uang dalam bentuk waktu waktu itu penting banget berdoa buat mereka memberkati mereka saya ingat waktu satu hari papa saya itu bukan gak kenal Tuhan sampai dia meninggal sebelum lah maksudnya berapa lama sebelum meninggal waktu saya menikah waktu itu papa saya itu belum menjadi seorang pengikut Tuhan tapi waktu dia waktu kami menikah saya itu minta satu hal sama papa saya saya mau supaya papa itu memberkati saya berdoa memberkati saya itu adalah bekal yang jauh lebih besar daripada sekedar harta papa saya juga bingung gimana cara berdoanya gitu tapi diminta nih akhirnya dia berdoa dan bagi saya itu adalah salah satu kalau misalnya orang bilang saya sukses saya juga gak tahu tapi kalau orang bilang saya sukses salah satu penyebabnya adalah faktor utamanya karena ayah saya berdoa untuk saya jadi kalau misalnya kita kasih hadiah kepada anak kan bisa aja kita ajak dia main atau kita kamu mau ngapain hari ini mau ke mall yuk saya temen kamu main apa kalau dulu sih apa sih yang di mall tuh yang kayak kita loncat-loncat gitu yang udah nyala-nyala tuh ya dance competition apalah gitu-gitu ikut aja udah saya sama teman saya sama anak saya kamu mau main apa gue temenin gitu loh nah itu kadang-kadang juga konyol-konyolan gitu tapi menurut saya itu suatu hal yang perlu dilakukan misalnya mancing bareng atau apa itu berkesan gitu loh mungkin anak-anak ngerasa saat ini agak kagok it's okay tapi kalau anak-anak merasa kagok itu artinya kita itu gak terlalu dekat dengan mereka kalau kita dekat dengan mereka itu tidak akan ada namanya penolakan dari anak kepada ayah itu gak ada jadi saat ini juga saya mulai terlibat dalam gerakan ayah dan anak jadi gerakan ayah dan anak ini kita mencoba untuk kembali mengembalikan hati bapak kepada anak dan hati anak kembali kepada bapak untuk memperdamaikan mereka karena saya yakin bahwa anak-anak itu gak ada yang ingin jauh dari orang tuanya kalau tidak ada masalah biasanya mereka ingin jauh karena ada masalah kalau gak ada masalah itu mereka itu ingin ingin selalu mendapat berkat dari orang tua oke nah kita lanjut kapan usia yang paling tepat untuk mulai memberikan anak-anak uang saku jawabannya semudah mungkin 4 tahun kalau saya rasa udah bisa mereka udah bisa ngitung kasih ya kayaknya kita break dulu kayaknya ya pak ya break dulu gak pakit-kit sampai jam berapa kita sesi pertama udah lewat sorry kita break dulu sebentar kita ada puji-pujian silahkan dan nanti kita akan lanjut di sesi kedua terima kasih Terima kasih.